Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Aisyah Family Halo adik-adik dan teman-teman semua Kali ini jumpa lagi Dengan saya Kak Loren Nah, kalau berjumpa lagi dengan saya Pasti kita akan membahas Tentang materi Kesehatan Kali ini saya akan melanjutkan Pembahasan dari materi sebelumnya Yaitu tentang sistem pelayanan Kesehatan yang ada di Indonesia Untuk pembahasan pada video kali ini Saya akan Membahas mengenai sistem Rujukan Nah, untuk adik-adik semua Dan teman-teman semua Jangan lupa ya untuk like, komen Dan subscribe Lalu juga bisa share video ini Jika dirasa bermanfaat Untuk semuanya Oke, kita lanjut ke video Pembahasan seberikutnya Pada video kali ini Saya akan menjahat Penciannya yaitu Yang pertama Ada rujukan medis Yang kedua Ada rujukan kesehatan Yang ketiga Asuransi kesehatan Yang keempat Fasilitas kesehatan Yang melayani Peserta asuransi kesehatan Yang keempat Lima Yaitu prosedur pelayanan Asuransi kesehatan Yang keenam Yaitu jaminan kesehatan nasional Sistem rujukan Menurut pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit Sistem rujukan sendiri Adalah penyelenggaraan kesehatan Yang mengatur Pelimpahan tugas Dan tanggung jawab Secara timbal balik Baik vertikal Maupun horizontal Maupun struktural Dan fungsional Terhadap kasus penyakit Atau masalah penyakit Atau permasalahan kesehatan Nah terdapat dua jenis rujukan Yang pertama ada rujukan medis Yang kedua ada rujukan kesehatan Rujukan medis sendiri Yaitu rujukan yang menyangkut Masalah kesehatan masyarakat Yang bersifat kuratif Dan rehabilitatif Antara lain Yaitu meliputi Yang pertama Konsultasi penderita Untuk keperluan diagnostik Pengobatan Dan tindakan operatif Yang B Pengiriman bahan Atau spesimen Untuk pemeriksaan laboratorium Yang lebih lengkap Yang ketiga Yaitu mendatangkan Atau mengirimkan tenaga Yang lebih kompeten Sedangkan rujukan kesehatan Adalah rujukan yang menyangkut Masalah kesehatan masyarakat Yang bersifat preventif Dan komotif antara lain Meliputi A. Survei epidemiologi Dan pemberantasan penyakit Atas kejadian luar biasa Atau disingkat KLB Yang B Memberian pangan Atas terjadinya kelaparan Di suatu wilayah Yang J Penyidikan penyebab keracunan Bantuan teknologi Penanggulangan keracunan Dan bantuan obat-obatan Atas terjadinya keracunan masak Yang D Ada pemberian makanan Tempat tinggal Dan obat-obatan Untuk pengungsi Atas terjadinya bencana alam Yang E Yaitu saran dan teknologi Untuk penyediaan air bersih Atas masalah kekurangan air bersih Bagi masyarakat umum Yang F Pemeriksaan spesimen air Di laboratorium kesehatan Dan sebagainya Nah Asuransi kesehatan Asuransi kesehatan sendiri Adalah suatu mekanisme Pengalihan resiko Atau sakit Dari resiko perorangan Menjadi resiko kelompok Dengan cara Mengalihkan resiko individu Menjadi resiko kelompok Beban ekonomi Yang harus dipikul Oleh masing-masing peserta Asuransi Akan lebih ringan Tetapi mengandung kepastian Karena memperoleh jaminan Pembiayaan kesehatan Yang bersumber Dari asuransi kesehatan Merupakan salah satu cara terbaik Untuk mengantisipasi Mahalnya biaya pelayanan kesehatan Dengan pertimbangan Sebagai berikut Yang pertama Pemerintah dapat Mendiversifikasi Sumber-sumber pendapatan Dari sektor kesehatan Yang kedua Meningkatkan efisiensi Dengan cara memberikan peran Kepada masyarakat Dalam pembiayaan pelayanan kesehatan Yang ketiga Memeratakan beban biaya kesehatan Menurut waktu dan populasi yang lebih luas Sehingga dapat mengurangi risiko secara individu Unsur-unsur asuransi kesehatan Yaitu meliputi Yang pertama ada perjanjian Yang kedua Adanya pemberian perlindungan Yang ketiga Adanya pembayaran premi Oleh masyarakat Sedangkan Jenis asuransi kesehatan Yang berkembang di Indonesia Adalah Yang pertama Ada asuransi kesehatan sosial Seperti PT. ASKES Untuk PNS Dan penerima pensiun Serta PT. Jamsostek Untuk tenaga kerja Swasta Yang kedua Ada asuransi kesehatan komersial Atau perorangan Seperti Lipolife BNI Life Tugu Mandiri Takaful Dan lain-lain Yang ketiga Ada asuransi kesehatan komersial kelompok Seperti Produk asuransi kesehatan sukarela Oleh PT. ASKES Fasilitas kesehatan Yang melayani Peserta asuransi kesehatan Ada tiga Yang pertama Puskesmas Yang kedua Rumah Sakit Pemerintah Yang ketiga Rumah Sakit TNI Polri Atau swasta Yang ditunjuk Unit pelayanan Transfusi darah Atau PMI Apotik dan optik Yang ditunjuk Pelayanan kesehatan Yang mendapat jaminan ASKES Antara lain Pelayanan kesehatan Yang meliputi Rawat jalan Dan rawat inap Kemudian pelayanan Gawat darurat Kemudian persalinan Pelayanan kesehatan Yang mendapat jaminan Kesehatan ASKES Antara lain Pelayanan Transfusi darah Pelayanan obat Sesuai daftar Dan plafon harga obat Yang ditentukan Alat kesehatan Dan tindakan operasi Nah pelayanan kesehatan Yang mendapat jaminan ASKES Yaitu pelayanan Cuci darah Pelayanan Cangkok Ginjal Dan SW Penunjang Diagnostik Seperti Laboratorium Radiagnostik Elektromedik USG CT Scan Dan MRI Nah disini ada Prosedur pelayanan Asuransi kesehatan Yang pertama Yaitu Rupa rawat jalan Tingkat pertama Atau disingkat RJTP Awalnya Peserta memilih Dokter keluarga Sebagai PPK Tingkat pertama Diutamakan yang dekat Dengan domisili peserta Yang kedua Yang dilakukan Yaitu Setiap kali berkunjung Ke dokter keluarga Peserta memperlihatkan Kartu ASKES Lalu yang ketiga Peserta Akan memperoleh Pelayanan kesehatan Dari dokter keluarga Yang lebih Ditekankan Pada pelayanan Promotif Dan preventif Selain pengobatan Terhadap penyakit Yang diderita Yang keempat Atas indikasi Medis dokter Keluarga Akan Merujuk peserta Ke spesialis Poliklinik Rumah Sakit PPK Tingkat lanjutan Dengan melampirkan Surat rujukan Kemudian Merujuk ke laboratorium Yang ditunjuk Untuk Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Yang berikutnya Memberikan resep Obat Yang harus diambil Di apotek Yang ditunjuk Atau obat Diberikan langsung Oleh dokter Keluarga Surat rujukan Berlaku Untuk Satu Kasus Diagnostik Rujukan Berlaku Satu Bulan Sampai Dengan Akhir Bulan Atau Tergantung Rumah Sakit Yang Bersangkutan Apabila Peserta Mendapat Pelayanan Bukan Pada Dokter Keluarga Yang ditunjuk Atau Dipilih Tidak Akan Mendapat Penggantian Dari PT Askes Yang berikutnya Yang ketujuh Pelayanan Gigi Dilaksanakan Pada Dokter Gigi Yang Ditunjuk Berikutnya Yaitu Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Atau RGTL Melalui Rujukan Dokter Keluarga Kecuali Pada Kegawat Daruratan Etau Emergensi B Kemungkinan Kemungkinan Pelayanan Selanjutnya Yang Meliputi Konsultasi Atau Pemeriksaan Oleh Dokter Ahli Lain Pada PPK Yang Sama Konsultasi Atau Pemeriksaan Ke PPK Lain Pemeriksaan Atau Tindakan Khusus Diperlukan Surajaminan Pelayanan Khusus Yang Diketahui Oleh Pihak Askes Jika Diperlukan Obat Atau Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Maka Akan Diberikan Resep Atau Pengantar Nah Apabila Diperlukan Rawat Inap Berdasarkan Surat Perintah Rawat Inap Dari Dokter Spesialis Yang Merawat Apabila Pemeriksaan Pengobatan 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 Dari Dokter Ahli Selesai Peserta Dikembalikan Kepada Keluarga Rawat Inap Merupakan Kelanjutan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Atau Pelayanan Gawat Darurat Peserta Harus Memperlihatkan Kartu Askes Yang Berlaku Untuk Mendapatkan Pelayanan Rawat Inap Hak Kelas Perawatan Sesuai Dengan Kelas Perawatan Yang Tercantum Pada Kartu Askes Persalinan Persalinan Dapat Dilakukan Di Fasilitas Kesehatan Baik Yang Ditunjuk Oleh PT Askes Maupun Tidak Peserta Membayar Dahulu Biaya Persalinan Dan Klaim Diajukan Ke PT Askes Pelayanan Gawat Darurat Pelayanan Gawat Darurat Dapat Dilayani Oleh UGD Seluruh Rumah Sakit Yang Ditunjuk PT Askes Pelayanan Gawat Darurat Di Luar Provider PT Askes Mendapat Penggantian Biaya Sesuai Pada Lampiran 1 Pelayanan Gawat Darurat Ini Harus Dilampiri Surat Keterangan Gawat Darurat Dari Dokter Yang Merawat Pelayanan Obat Obat Untuk Rawat Jalan Tingkat Pertama Resep Obat Yang Dikeluarkan Oleh Dokter Keluarga Mengacu Pada DPHO Pelayanan Obat Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Resep Obat Yang Dikeluarkan Oleh Dokter Spesialis Di Rumah Sakit Mengacu Pada DPHO Pelayanan Obat Rawat Inap Diberikan Oleh Dokter Spesialis Di Rumah Sakit Dan Obat Diambil Pada Apotek Yang Ditunjuk Atau Obat Disediakan Oleh Rumah Sakit Untuk Pelayanan Kacamata Nah Ini Atas Surat Terujukan Dari Dokter Keluarga Peserta Diperiksa Oleh Dokter Spesialis Mata Di RSUD Kemudian Resep Kacamata Dikeluarkan Oleh Dokter Spesialis Mata RSUD Lalu Resep Kacamata Dilegalisir Oleh PT Askes Dan Kacamata Dapat Diambil Di Optik Yang Ditunjuk Berikutnya Peserta Menandatangani Bukti Pelayanan Atau Penerimaan Barang Lalu Apabila Peserta Yang Atas Kehendak Sendiri Memilih Kacamata Dengan Harga Melampau Biaya Penggantian Maksimal Maka Selisihnya Tidak Akan Diganti Oleh Askes Kemudian Jaminan Kesehatan Nasional Atau Sekarang Ini Yang Disebut Dengan JKN Merupakan Bagian Dari Sistem Jaminan Nasional Atau SJSN Yang Diselenggarakan Dengan Menggunakan Mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial Yang Bersifat Wajib Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tujuhannya JKN Yaitu Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Yang Layak Yang Diberikan Yang Layak Yang Diberikan Kesehatan Masyarakat Setiap Orang Yang Telah Membayar Iuran Atau Yang Iurannya Dibayarkan Pemerintah Manfaat JKN Sendiri Yaitu Peserta Jaminan Kesehatan Akan Mendapatkan Jaminan Kesehatan Meliputi Fasilitas Primer Sekunder Dan Tersier Baik Milik Pemerintah Maupun Swasta Yang Bekerja Sama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Atau BPJS Manfaat Yang Kedua Yaitu Menjamin Kesehatan Medis Dari Administrasi Pelayanan Pemeriksaan Pengobatan Dan Konsultasi Medis Seseorang Sampai Non Medis Seperti Akomodasi Dan Ambulan Yang Ketiga Menjamin Tindakan Medis Non Spesialistik Baik Operatif Maupun Non Operatif Serta Pelayanan Translusi Darah Sesuai Kebutuhan Medis Yang Keempat Manfaat Jaminan Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Perorangan Mencakup Pelayanan Promotif Preventif Curatif Dan Rehabilitatif Yang Kelima Menjamin Pelayanan Kesehatan Sebanyak Lima Anggota Keluarga Termasuk Pembayar Iulan Sekian Pembahasan Video Sistem Rujukan Kali Berakhirnya Materi Sistem Rujukan Ini Maka Selesai Sudah Pembahasan Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Ada Di Indonesia Terima Kasih Kalau Sudah Menonton Video Saya Ini Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Comment Dan Batu